Intro Rizky Bilar dan Lesti Kejora kini tengah berbahagia Pasalnya, pada tanggal 13 Juni 2021 Rizky Bilar dan Lesti Kejora akhirnya resmi melewati tahap lamaran dan akan segera membawa hubungannya ke pelaminan Namun, di tengah kebahagiaan prosesi lamaran Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang ditayangkan secara live Rupanya Rizky The Academy justru membuat unggahan yang kini jadi serotan Bukan tanpa alasan, bertepatan dengan hari bahagia sang mantan kekasih Lesti Kejora Rizky The Academy justru mengunggah sebuah portret yang mengisyaratkan bahwa dirinya tengah bersedih dan patah hati Dalam unggahannya Rizky The Academy tampak mengunggah portret dirinya yang sedang menangis Tak hanya itu, dalam kolom komentar dirinya juga menuliskan beberapa kalimat yang seolah sedang menceritakan perjalanan kisah asmaranya dengan Lesti Kejora beberapa waktu yang lalu Meskipun dalam keterangan foto tersebut, Rizky The Academy menyebut bahwa apa yang ia tuliskan itu adalah sepenggal lirik lagu barunya Namun, banyak netizen yang justru menilai bahwa unggahan Rizky The Academy tersebut mengisyaratkan bahwa dirinya seolah bolom move on dari Lesti Kejora Sebagai mana diketahui, Lesti Kejora dan Rizky The Academy memang dikabarkan pernah menjalin hubungan asmara hingga 5 tahun lamanya Sempat dikabarkan akan segera menikah, Lesti Kejora dan Rizky The Academy ternyata harus relata Kala hubungan asmara yang telah dibangun bertahun-tahun ternyata harus kantas di tengah jalan Berdasarkan kabar yang berada, disebutkan bahwa kandasnya hubungan Rizky Kejora dan Rizky The Academy karena terhalang restu orang tua Meskipun demikian, tak lama setelah putus, Rizky The Academy justru lebih dulu dikabarkan menjalin hubungan dan akhirnya menikah dengan Nadia Musti Garahan Namun sayangnya, rumah tangga Rizky The Academy dan Nadia Musti Garahan justru dikabarkan telah retak sejak memasuki bulan pertama pernikahan mereka Like and Subscribe terus ikuti channel ini agar kalian terupdate informasi terbaru dari Lesti Kejora dan Rizky Belar serta informasi lainnya Terima kasih telah menonton!